Dugaan adanya konflik antara Dewi Persik dengan pasangan Rizky Dilar dan Lesti Kejora sudah berembus sejak lama. Belakangan isu ini semakin panas setelah kedua pihak diduga terlibat perang saling sindir di media sosial. Bahkan bukan cuma saling menyindir. Di video unggahan akun TikTok keluarga kecidiwan 01, DP malah belak-belakan menyebut nama Lesti sambil mengungkapkan kemarahannya. Usut punya usut, DP rupanya mengamuk dengan pendapat sejumlah warganet yang menyebut honor bernyanyinya lebih rendah daripada istri Dilar tersebut. Katanya, Lo lebih miskin dari Lesti, budgetnya lo tuh di bawah Lesti. Gue mau tanya, lo ngomongin masalah budget emang lo bisa lihat di situ kontrak-kontraknya artis-artis? Ujar DP. Bahkan DP sengaja membelesetkan nama penggemar Lesti dan Dilar, yakni dari Leslar menjadi Laler. Laler, Laler. Gak usah ngomongin masalah budget. Kita tuh juga gak kepengin disebut nomor satu, gak ada, sambung DP. Saat itulah Rian Ibram selaku rekan pembawa acaranya di program Pagi-Pagi Ambiar langsung mengintervensi. Awalnya Rian masih berusaha meredam kekesalan DP, tetapi kemudian dia seolah ikut tersulut emosi. Yaudah kamu gak usah marah-marah gitu, ujar Rian mengingatkan DP. Namun tentu saja DP tidak mau berhenti begitu saja. DP lalu mengungkapkan kekesalannya yang diduga masih berasal dari komentar miring para penggemar Lesti dan Bilar. Yang tidak aku suka adalah aku dibilang wanita mucikari. Itu gak sopan, tegas mantan istri Angga Wijaya tersebut. Sementara Rian kembali bertugas untuk meredakan ketegangan yang ada, kali ini dengan beralih mengingatkan warganet. Namun belum tuntas menyampaikan wejangannya, DP kembali menyela dan menumpahkan emosinya. Momen ini seketika ramai menjadi buah bibir. Rupanya mayoritas warganet menilai DP bisa mendiamkan saja semua komentar miring tersebut alih-alih membahasnya di media dan akan semakin panas. Sebagai orang dewasakan bisa milah dan milih hal-hal yang perlu kita tanggapi atau gak ditanggapi, komentar warganet. Teman-teman hostnya pada malu, tulis warganet. DP ini lama-kelamaan jadi tukang nyinyir. Marah-marah mulu, imbu warganet lain. Sebelumnya, pedangdut Lesti Kejora memberikan hadiah ulang tahun bagi suaminya, Rizky Bilar, dalam konser Wanita Hebat pada Jumat, 14 Juli 2023, di konser Hall Beach City International Stadium, Jakarta Utara. Sebelum menyanyikan, Bukan Cinta Biasa, Lesti menyebut bahwa lagu tersebut adalah ciptaan Bilar. Lesti pun mempersembahkan lagu itu untuk Bilar dan mendoakan Bilar agar selalu bahagia. Saat menyanyikan single, Egois, Lesti sempat mengungkap pesan soal pasangan yang egois dalam sebuah hubungan. Sebagai informasi, konser Wanita Hebat dipromotori oleh Prestige Promotions dan menghadirkan Putri Arianyi, Prae Golden Buzzer di America's Got Talent 2023. Selain Putri Arianyi dan Titi DJ, ada juga Raisa, Lesti Kejora, Tiara Andini, Brisia Jody, dan Mary Riana.